Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi dengan kami di Lisvika channel Nah pada video kali ini kami akan berbagi informasi penting kepada teman-teman semua Jadi ini ada 2 info penting bagi teman-teman KPM PKH dan KPM BPNT yang sampai saat ini bantuannya itu masih belum cair Untuk itu silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk ikutin terus channel kami dan klik tombol subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Nah sekarang langsung saja disini ada 2 info penting bagi teman-teman KPM PKH Dan KPM BPNT yang sampai saat ini bantuannya itu masih belum cair Nah kita masuk dulu untuk poin yang pertama bagi teman-teman KPM PKH Yang bantuannya sampai saat ini masih belum cair Pasti teman-teman semua bertanya apakah tidak akan menerima bantuan PKH lagi pada tahap berikutnya atau seperti apa Nah terkait hal ini apakah memang ada keterlambatan dalam pencairan bantuan PKH Atau apakah teman-teman tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan PKH Nah terkait hal ini ini memang masih belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Namun teman-teman juga harus tahu bahwa untuk pencairan bantuan PKH itu memang dilakukan secara bertahap Nah sampai saat ini pencairan bantuan PKH ini sudah sampai pada termin ke 9 Jadi untuk pencairan bantuan ini memang dicairkan secara bertahap Pencairan dilakukan secara bertahap ini disebabkan karena Kementerian Sosial sedang mengadakan perbaikan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Nah bagi teman-teman yang datanya memang sudah valid dan sudah padan Tentunya teman-teman sudah menerima pencairan untuk bantuan PKH Namun bagi teman-teman yang datanya sampai saat ini masih belum padan Nah inilah yang menyebabkan untuk bantuan PKHnya itu belum dicairkan Semoga bagi teman-teman semua untuk datanya segera valid Sehingga untuk bantuan PKH itu juga bisa dicairkan dalam waktu dekat ini Kemudian bagi teman-teman yang bantuan PKHnya sampai saat ini masih belum cair Teman-teman juga bisa memastikan apakah nama teman-teman itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak Nah bagaimana caranya Teman-teman itu bisa masuk ke situs resmi atau cek ke situs www.checkbansos.kemensos.co.id Kemudian teman-teman silakan masukkan nama beserta isi data-data yang diminta Kemudian nanti ada beberapa informasi yang akan muncul Jika disitu ada keterangan PKH iya artinya teman-teman statusnya itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH Namun apabila teman-teman menemukan keterangan tanda strip Itu artinya teman-teman tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan PKH Dan juga jika teman-teman menemukan nanti keterangan sudah salur Artinya teman-teman untuk bantuan PKHnya itu sudah disalurkan ke rekening masing-masing KPM Namun jika teman-teman menemukan nanti keterangan berupa tanda strip Artinya itu sedang mengalami proses perbaikan data DTKS Semoga bagi teman-teman yang bantuan PKHnya belum cair Itu untuk proses validasi data di DTKS segera dipercepat Dan teman-teman juga bisa menerima pencairan bantuan PKH dalam waktu dekat ini Selanjutnya kita masuk untuk info yang kedua bagi teman-teman KPM BPNT Apakah untuk bantuan BPNTnya itu tidak akan cair lagi atau masih ada pencairan kembali Nah terkait untuk pencairan bantuan BPNT bagi teman-teman yang sampai saat ini Untuk bantuan BPNTnya belum cair Ini secara resmi memang belum ada info secara resmi Baik itu dari kementerian sosial ataupun dari para pendamping BPNT Semoga bagi teman-teman yang dana bantuan BPNTnya belum cair Semoga bisa cair dalam waktu dekat ini Nanti jika data teman-teman itu sudah valid Itu diberkemungkinan besar untuk pencairan dana bantuan BPNT Itu akan cair pada bulan Mei ini Oke teman-teman sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga bagi teman-teman KPM PKH dan KPM BPNT yang bantuannya belum cair Semoga data teman-teman itu segera atau dipercepat untuk proses validasinya Dan teman-teman juga bisa mendapatkan pencairan Baik itu bantuan PKH ataupun bantuan BPNT dalam waktu dekat ini Nah sekian dulu informasi kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Baiklah teman-teman sekian dulu untuk video kita kali ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh